Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Kepo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita kembali lagi di Ngobrol Barenggo Smita Los Rarewe Sobat Kepo, kalau ngomongin soal kebaikan, tak luput dari rasa ikhlas Karena ikhlas adalah pelajaran paling sulit dalam kebaikan Ketika sudah berbuat kebaikan, balasan melimpah dari yang mahu kuasa pasti akan diterima Makanya ikhlas itu tidak berharap apapun kecuali dari Allah Itu namanya ikhlas Kamu ngecat saja gak ikhlas kok, buktinya apa? Minta dibalas Kita ngecat, gak dibalas, gimana sih gak dibalas? Itu saja tidak ikhlas Makanya kalau kamu ingin dapat balasan dari Allah, dari yang mahu kuasa, kamu harus ikhlas Cinta gak kamu sama Allah? Cinta Tapi saya pesan satu sama kamu Secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya Baplas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim Wata'awanu alal birri wat taqwa Wala ta'awanu alal ismi wal'udwan Wat taqullah Inna Allah syadidul iqab Artinya Dan tolong menolong Susah amat ngomongnya Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah amat berat siksanya Jadi yang boleh tolong menolong itu hanya dalam dua hal Apa itu dalam kebaikan dan taqwa Makanya kalau ada orang berbuat baik itu disupport Dibantu, ditolong Ada perbuatan baik kadang-kadang kita tidak mau support Cuma dinyinyirin doang Maka Albir Atau kebaikan itu Artinya adalah Semua kebaikan Bermakna kebaikan-kebaikan Dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh Artinya apa yang menyeluruh itu Kita berbuat baik boleh kepada siapapun Suku apapun Ras apapun Bahkan agama apapun Jangan kemudian kita mau menolong orang Itu dilihat agamanya Seagama dibantu Enggak seagama enggak dibantu Itu salah Yang namanya albir Atau kebaikan itu sifatnya universal Orang Islam membantu non-Islam boleh Orang non-Islam membantu orang Islam juga Boleh Selama ada kebaikan di dalamnya Yuk kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan Apalagi kemudian ketika ada tolong menolong dalam hal taqwa Contoh begini Kamu berangkat ke majid Melihat teman kamu mabuk Nah kamu jangan pernah menghakimi dan menghina para pemabuk Yang perlu kamu lakukan adalah Kamu angkat tanganmu kemudian berdoa kepada Allah Mudah-mudahan para pemabuk itu mau berangkat ke majid seperti kamu Jangan sok suci Dasar pemabuk nih orang paling hebat ibadahnya Ingat Allah tidak menyukai orang berbuat baik tapi sombong Maka ketika ada kebaikan dan taqwa Hendaknya kita untuk saling tolong menolong Ingat Bukanlah Menghadap Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur maupun ke arah barat Akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah Beriman kepada Allah Beriman kepada hari kemudian Beriman kepada malaikat-malaikat Beriman kepada kitab-kitab Kepada nabi-nabi Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya Maka ingat ya kebaikan itu adalah memberikan yang terbaik yang dia miliki Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya Memelihara anak-anak yatim Orang-orang miskin Musafir Dan yang memerlukan pertolongan Dan orang-orang yang meminta-minta Itulah kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan Selanjutnya apa? Memerdekakan hamba sahaya Mendirikan sholat Menunaikan zakat Dan orang-orang yang menepati janjinya Apabila ia berjanji Tuh kalau janji tepati Oh sebelum nyalon janji Begitu jadi lupa dengan janjinya Itulah bedanya pilkada dengan pilkab Tau gak kamu bedanya pilkada dengan pilkab? Bedanya tipis Pilkab Kalau lupa jadi Pilkada kalau jadi lupa Jadi Kalau berjanji ditepati Itu juga kebaikan Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan Penderitaan dan dalam peperangan Mereka itulah orang-orang yang benar imannya Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa Demikian Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat kebaikan Amin Ingat kamu tak butuh uang untuk membantu orang lain Kamu hanya membutuhkan hati untuk membantu mereka Nah Ngemeng-ngemeng Ngomong-ngomong ya Ngomong-ngomong soal kebaikan Bintang tamu satu ini seringkali membantu orang dalam gangguan jiwa Jangan-jangan kamu ya Orang dalam gangguan jiwa Bahkan bisa dibilang seperti bida dari tak bersayap Kenapa dikatakan bida dari tak bersayap? Karena tak kenal rasa lelah Tidak malu dan tidak pernah ragu untuk menolong Penasaran kan? Langsung saja kita lihat profilnya Pratiwi Novi Yanti Mantan pramugari dari salah satu maskapai besar di tanah air ini Menjadi contoh sosok yang telah memanusiakan manusia Bagaimana tidak? Ia begitu aktif membantu orang dalam gangguan jiwa Atau ODGC Lansia Dan orang yang ditelantarkan lainnya Awalnya bekerja selama delapan tahun Sebagai pramugari di maskapai penerbangan Namun akhirnya ia justru memutuskan untuk pensiun dini Di tengah pandemi COVID-19 Hingga kini ia tengah fokus membantu para ODGC Yang ia publikasikan lewat kanal Youtube miliknya Pratiwi Novi Yanti Dimana kanal Youtube Pratiwi berisi tentang kegiatan sosial Dengan bertujuan untuk memanusiakan manusia Beberapa video diantaranya adalah tentang ODGC Atau orang terlantar dan mempertemukannya dengan keluarga Dalam kanal Youtubenya terlihat Pratiwi Novi Yanti tanpa ragu Ataupun segan dalam membantu orang-orang yang ditelantarkan Tak heran Hanya dalam waktu singkat Kanal Youtubenya sudah mencapai 2,3 juta subscriber Nah ingin tahu bagaimana kisah selengkapnya dari Pratiwi Novi Yanti Saksikan selengkapnya Hanya di Ngobrol Bareng Gus Miftah Ini dia Pratiwi Novi Yanti Ceweknya pakai baju koneng Matanya Mbak Pratiwi gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Apa aktivitasnya dikala pandemi seperti ini? Tetap bantu orang terlantar Tetap bantu orang terlantar Ini buat Sobat Kepo yang belum tahu nih Pratiwi ini seorang mantan pramugari Yang memutuskan untuk pensiun dini Dan memilih melakukan hal yang mulia di sekelilingnya Nah kalau boleh tahu Mbak Pratiwi Apa pertimbangan Pratiwi meninggalkan pekerjaannya sebagai pramugari? Setahu saya kan pramugari gajinya lumayan Kenapa ditinggalin? Iya Karena kalau kita mikir duniawi mau sampai kapan Kita cari uang tuh gak akan ada batasnya Tapi kalau bantu orang insya Allah akan berkah Wow Kalau cari uang gak ada batasnya Persoalannya kamu gak dibatas aja gak punya uang Terus gimana tanggapan keluarga soal keputusanmu itu? Ada gak yang menentang? Atau justru mendukung? Almarhumah mama emang mengajarkan aku untuk berbuat baik Kalau papa dukung banget Apapun keputusan aku Papa tahu itu yang terbaik untuk anaknya Gitu? Semuanya mendukung ya? Mendukung Begitu masuk ke duniamu sekarang Apa yang kamu pikirkan kok sampai kamu masuk ke dunia itu? Iya karena Kan berbuat baik ini kan caranya banyak nih Betul Kenapa Prativi mengambil posisi itu? Karena itu passion Oh karena passionmu ya? Betul Ngebantu orang bikin aku bahagia Ngebantu orang bikin aku Ngerasa Apa ya Bisa lebih berharga hidup aku untuk orang lain Karena ketika orang lain bisa bahagia dan senyum Itulah kebahagiaan aku sesungguhnya Oke Tapi pernah gak kepikiran Buat kembali ke dunia pramugari? Aku resign itu tahun kemarin Terus Januari sempat ada tawaran di suatu maskapai Langsung aku tolak Karena emang bener-bener mau total ngebantu orang Sampai kapan aku gak tahu Tapi yang jelas Selama aku masih diberikan kesempatan oleh Allah Aku akan lakuin yang terbaik untuk orang Nah sebenernya Pratiwi sendiri punya gak sih Apa Keahlian untuk Apa Nangani kasus ODGJ itu? Atau sebenernya coba-coba Tapi kemudian asik gitu? Aku mengendalami Apa itu ODGJ? Karena kan itu ada tahapnya ya Ada depresi dulu Stres ODGJ ODMK yang paling parah Coba pelan-pelan mbak Apa tingkatannya? Stres Stres Depresi Depresi ODGJ ODGJ ODMK OD ODMK ODMK itu apa? Orang dengan masalah kejiwaan Yang paling parah Kalau ODGJ ODGJ Dia cuma kayak ada halusinasi di dalam dirinya dia Suka berhalu lah ya Berhalu Oke Yang selama ini Pratiwi sering jumpai? ODGJ ODMK Atau barangkali masih depresi atau stres? ODGJ sih ODGJ ya? Yang di jalan-jalan itu ya? Betul Oke Nah Pertama kali ketemu dengan mereka takut gak? Mbak Pratiwi Pertama kali Kan kesannya kalau ODGJ itu begini-begini Takut gak? Jujur awalnya kan takut Karena mindset kita ODGJ itu Bisa menyerang kita Bisa membahayakan kita Tetapi Mindset langsung berubah pada saat aku ke yayasan itu Gitu Jadi disana benar-benar aku melihat ODGJ Yang sangat-sangat menyenangkan untuk aku Bahkan mereka bisa dianggap teman dan saudara untuk kita Itu mungkin karena mbak Pratiwi cantik Coba kalau yang datang dia Benar Kalau yang datang kamu Kan beliau gak diganggu Kalau yang datang kamu malah disambut Kenapa? Temen Nah sobat kebo tentunya masih ada banyak lagi cerita menarik dari bintang tamu yang sangat sebesar kali ini Dan di segmen selanjutnya kita akan kulik lebih jauh kisah hidup dari Pratiwi Novianti Untuk itu tetap di ngobrol bareng Gus Miftah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.